untuk laker ini sendiri itu muternya lebih halus ya tidak ada kletek-kleteknya sama sekali itu oke selamat siang kita ketemu lagi di channel lemono oke kali ini kita akan merakit dari motor cb100 e ya nanti apabila baru melihat video ini motor ini ceritanya bagaimana lemono kasih linknya di kolom deskripsi ya bisa lihat di situ oke nah dan sekarang ya motor ini di stroke tigre ya di stroke tigre nah di stroke tigre ya motor ini stroke tigre dan ini nanti cara masang lakeri bagaimana nah supaya tidak khawatir oleh ya Nah dan sekarang untuk perakitan di bagian rasio khususnya nanti lemono juga akan menyediakan di kolom deskripsi ya ini perakitan rasio penataan rasio ini sudah ada khusus ya jadi nanti kita tinggal memasang dari rasio ini ke bagian sini dan kita juga akan memasang dari klaker as kruk ini sendiri ya nanti kita akan memasangnya dan oke oke sekarang kita lanjutkan dari pemasangan rasio nih oke disini rasio ini sudah ada perakitan ya penataannya sudah ada di video sebelumnya ya dan sekarang kita akan memasang dari rasio ini sendiri bagaimana cara penataannya ataupun pemberian ring untuk motor ini sudah ada video nih ya Nah oke oke dan sekarang kita akan memasang gigi nah penghantare ataupun aslahe ya Nah oke ya Nah sekarang kita pindah dulu untuk pedas tater dan as kruk oke Nah kita pindah dan sekarang kita menginjak ke bagian rasio nih Nah di bagian rasio penataan sudah lemono sebutkan Hai apa yang limono ganti dan apa yang limono ganti ring sebelah mana itu udah ada videonya aja Oke sekarang kita pasang dari rasio nih seh sebentar kita kasih oli dulu kita beri oli untuk perakitan ini usahakan olinya baru ya usahakan olinya itu baru nah kita beli kemudian kita pasang oke nah sudah terpasang dan kita lanjutkan dari garbunya 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 ini ya Nah ini berhabis perakitan kemarin ya kemarin kan belum dicuci jadi lemono lepas dan sekarang sudah dicuci nah untuk perakitan motor-motor ini apabila tidak pada tempatnya dia itu tidak mau masuk ya Nah itu sudah banyak sekali lemono sebutkan di beberapa bagian rasio ya sudah banyak sekali ya nah oke dan kemudian langkah selanjutnya dari botolan kalau susah masukinnya satu-satu ya asnya nah ini dilepas dulu ya kalau misalnya itu susah oke kita masukkan satu persatu nah oke kalau sudah lurus kita tekan asnya ini ya kita tekan-tekan nah oke nah kemarin yang bagian sini lemono amplas ya di bagian asnya ini nah oke sekarang karena rasio sudah terpasang maka kita akan melakukan kebagian pemasangan kelakras kruk ya bagaimana pemasangannya oke nah sekarang kita lanjutkan untuk pemasangannya di beberapa video lemono sudah banyak sekali sebenarnya untuk pemasangan kelakras kruknya sendiri oke dan disini apabila ada pertanyaan leg kelakras yang bagus kelakras apa ya lek sebenarnya untuk kelakras kruk sendiri itu sesuaikan selera masing-masing ya lek tetapi kalau lemono sering pakai kelakras merek ini lemono sering pakai kelakras merek ini ya ini yang asli ataupun kualitasnya yang paling bagus nah harganya berapa lek harganya ini bisa tiap kutakan berbeda ya bisa sampai 120 kalau sekarang sampai tembus 145 hampir 150 per biji ya tetapi setiap kutak beda-beda lho ya Nah ada yang 120 ada yang 125 ada yang 130 macam-macam oke nah oke sekarang kita buka saja satu persatu dan sekarang kita akan memasang di bagian as kruk ya ya kita pasang dulu sebelah kiri saja nah sebelah kiri sini caranya cukup sederhana untuk pemasangan kelakrasi eh kelakras kruk ini ya Nah caranya seperti ini nah kemudian yang kita pegang adalah bagian atas ya yang kita pegang bagian atas tok nah seperti ini yang bawah tidak perlu dipegang ya nah pemegangannya seperti ini deh ya pemegangannya seperti ini nah oke yang dipegang atas setok kemudian langkah selanjutnya kita getok pelan-pelan ya kita getok pelan-pelan aku mirti sederhana kita kemudian langkah below orang-orang kamri-kanandasz piya ONG kitaении-kanajj ebbeda wang-ampak meningaman orang-orang kamri-kanak orang-orang perkep orang-orang di murni oke dan sekarang kita lihat disini sudah rapet ataupun dia itu sudah pada posisinya nah untuk laker ini sendiri itu muternya lebih halus ya tidak ada klit-klitnya sama sekali untuk merek ini ya itu lemon sering sekali pakai ini ya lho lancar pol mutri Oke nah sekarang di bagian kanan-kanan kita juga akan memasang dari lakre ya untuk tipe as grup berat ataupun untuk tipe-tipe motor series itu biasanya memang di bagian as ini ya itu agak seret ya agak seret ya oke ledan sudah terpasang ya apabila kita bisa terpasang ya apabila kita bisa terpasang ya bila khawatir memasang sendiri bahwa saja ketukang bukit tetapi untuk pemasangan ini sendiri sangat sederhana ya le untuk pemasangan ini sangat sederhana nah ini tidak akan geser ataupun dia itu siasurnya ini tidak akan oleng ya karena untuk si as grup ini sendiri apabila pen penanya ini kuat ada lo lea mungkin teman-teman pernah lihat ini dijatuhkan blek gitu kemudian desain terlaki enggak masalah itu ada oke nah sekarang kita akan memasang langsung ke motor ya jadi enggak perlu khawatir dia itu bingkok ya Nah ini lancar banget nih kalau untuk merek ini lancar pol ya Nah enteng banget ya untuk merek ini oke dan sekarang kita pasang saja langsung kita pasang langsung ke motor ya oke sudah selesai nah oke nah mutri lancar pol ya mutri lancar pol nah ini kalau oleh seperti biasa jangan dilihat dari dread bautnya ini ya dread bautnya ini tapi yang kita lihat dari bawah sini ya yang sebelah bawah sini oke oke sekarang kita lanjutkan ke pemasangan sebelah kerengke sebelah sini nah sebelum kita pasang kita akan melakukan pengeleman ya kita pasang paking sebelah sini nah kita kasih paking dulu ya sebelum kita kasih paking kita beli lem bagian sini muter Hai sekarang kita lem nah disini apabila ada pertanyaan le apakah semua kerengkes harus dilem ya Hai untuk tipe GL sendiri lemono sudah menyebutkan banyak sekali bahwa apabila membutuhkan lem ya butuh lem kalau enggak ya enggak lah kenapa le karena bekas kerengkes yang bagian ini itu biasanya ada yang aus ataupun dia itu ada yang ini le alobang-loobang inilah ini ini apabila tidak dibuntuh menggunakan lem itu biasanya lama-kelamaan akan terjadi rembes Nah kalau kerengkes neotek kan rata-rata pada umumnya yang masih halus ataupun dia itu masih bagus ya oke le sambil menunggu agak kering ya sambil menunggu agak kering sekarang lemono akan menjelaskan nanti di bagian jalur oleh pelumasan rasio ini ya Nah ini yang sebelah sini le yang ini ini nanti kita buntu kita buntu lem besi supaya oli yang muncetnya harusnya kebagian rasio itu pokok tidak meloper kebagian sini nah itu kalau dibiarkan kenapa le jangka panjangnya rasio akan cepat dengung ataupun cepat aus ya karena ini berlubang ya Nah yang ini harusnya akan buntu seperti ini ya Nah oke harusnya buntu seperti ini ya Nah buntu seperti ini ini kan buntu ya nanti kita lem besi saat sudah terakit ya sambil kita menunggu lemnya kering ya agak kering dan sambil kita menata ya menata di bagian pedal staterai ya pedal staterai nah kita tata pelan-pelan pernya bekasnya nyantolnya disitu nah oke ini soalnya agak susah-susah gampang ya le untuk si as pedal staterai ini ya oke gunakan asal saja ya lekas pedal staterai di bagian sini supaya enteng eh ntar oke kita gunakan pedal stater untuk muter dari AC ini ya nah oke kita putar dulu oke nah sudah masuk pada posisi ini sekarang kita lanjutkan kita akan memasang dari pakingnya ya kita kalau lem sudah agak kering ya sudah agak kering baru kita pasang dari pakingnya sebelum kita pasang ada pertanyaan banyak sekali yaitu le perbeda Apakah krengkes kanan neotek dipasang ke krengkes IP itu bisa-bisa le ya dia itu hanya beda di bagian sini itu untuk luarnya ya kalau neotek itu keturun ke sini kalau tipe series ataupun IP rata ya tetapi untuk perpaduan ring sudah banyak sekali saya Lek Mono jelaskan ya jadi seperti Lek Mono nata ring-ring gelulek ya ring di bagian rasio nah oke kita paskan dulu dari lubang-lubangnya nah oke kalau kira-kira sudah pas dari lubang-lubangnya semua baru kita rakit ya baru kita rakit nah usahakan untuk jalur lubang-lubang oli itu pada polis ini ya oke sambil memasang kita tarik di bagian aslanya ini kita tarik keluar ya nah ini Lek Mono akan dari sebelah sana supaya Lek Mono mudah memasangi dan jangan lupa ring yang satu mili ini tebeli ya oke 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 Terima kasih telah menonton Oke dan sudah terpasang Sambil kita ngecek satu-satu ya Sambil kita ngecek kita beri baut ya Lubang-lubang dari pakingnya ini Usahakan sesuai pada tempatnya Supaya nantinya tidak bocor Oke Sekarang kita kunci dulu Dulu di bagian yang depan sini Ya di bagian sini Nah ini bagian kopling Ada dudukannya kopling seperti ini Ya Ngadepnya kemana ini Nah oke Kita kunci dulu Usahakan lubangnya ini pas Usahakan lubangnya pas Oke dan kalau sudah kita baut Maka kita akan balik saja Nah kita akan balik seperti ini Ya kita balik lagi Nah oke dan kita tinggal membaut ya Kita tinggal membaut dari baut-bautnya ini ya Karena ini bautnya obengan kemarin Nah sekarang kita beri obengan juga Nah Kita lanjutkan pemasangan baut Kita lanjutkan pemasangan bautnya Oke dan muternya sudah lancar Nah sekarang kita tinggal melengkapi dari baut-bautnya ini ya Kita lengkapi baut-bautnya Oke Oke Dan sekarang kita cek secara manual ya Kita kencengin menggunakan obeng ketok Ya kita kencengnya dulu Kalau sudah berbeber kenceng ya oke Oke sudah kenceng Oke 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 selamat menikmati oke dan sudah selesai untuk perakitannya nah sekarang langkah selanjutnya kita cek satu persatu ya askruk muternya sudah lancar ya askruk muternya sudah lancar dan kemudian kita akan cek satu persatu sekarang di bagian engkole di bagian engkole kita cek nah ini pedas taterai ya ini kan bengkok nah tidak pada tengah nah ini biasanya kalau dipasangin bak sebelah sini biasanya mau lurus nah seperti itu ya sekarang kita engkol-engkol oke sudah mau balik nah berarti tandanya sudah aman ya tandanya sudah aman oke untuk penataan blokkop ya kita nunggu blok dulu karena kita juga akan memperhitungkan dari bagian ini ya bagian baut sundui juga ya kalau bagian kop kemarin kita sudah lemer ya nanti linknya ada di deskripsi ya nah oke sekarang video kita sudah ya ya segitu saja terima kasih salam kubratoli dari Lemono selamat menikmati